Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Meski sidang digelar secara online atau daring, namun terlihat beberapa korban datang ke pengadilan Bali, Bandung dan ikut menyimak dakwaan apa yang diberikan kepada Doni Salmanan. Sidang sendiri berlangsung selama 2 jam. Dalam dakwaannya, jaksa menilai Doni telah melakukan penipuan kepada masyarakat untuk melakukan investasi dan mendaftar sebagai trader di aplikasi Quotex. Terdakwa dimengiming-imingi para korbannya dengan keuntungan yang besar setelah melakukan investasi. Menurut Jaksa penuntut umum, Amrian Syah menyatakan bahwa sidang dilakukan secara daring karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun tidak menutup kemungkinan terdakwa Doni akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya. Sementara itu pengacara meminta agar kliennya diberikan penangguhan lantaran dalam kondisi sakit. Sidang akan dilanjutkan kembali pada pekan depan dengan agenda esepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pandemi, jadi masih offline ya. Haris lagi, habis lagi. Perdagwanya di sana, kami dengan pengacara di persidangan. Donenya di posisinya di ketahanan atau di ketahanan? Di lapas, di telkomika, di lekong. Mungkin akan kita sampai ketahukan pada saat sidang selanjutnya. Pada saat penyerahan ke eksepsi atau tanggapan ke atas dapuhannya.